Pemirsa Lembaga Survei PT Indeks Politika Indonesia menilai berdasarkan peta politik saat ini, terdapat dua nama bakal calon wali kota Makassar yang berpotensi bertarung sebagai peserta di Pilkuali Makassar 2020. Lembaga Survei PT IP menyebut ada dua nama bakal calon wali kota Makassar yang berpotensi besar melaju di panggung pilkada. Kedua nama tersebut yakni Munafri Arfuddin dan juga Syamsul Rizal. Direktur Eksekutif PT IP Suwadi Idris Amir mengungkapkan potensi keduanya untuk bertarung di Pilkuali di dasar peningkatan elektoral masing-masing dan juga karena adanya dukungan elit politik di Sulsel. Suwadi menjelaskan, elektoral Munafri dan juga Syamsul Rizal dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat. Sementara dari Pumanto, menunjukkan tren elektoral yang terus menurun. Dan elektoral Irman Yassin Limpo terlihat mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Di 70 persen ini kan sebenarnya mayoritas perputaran elektoral itu berada pada dani dan api. Dan pinggung ketiganya adalah Ical kan dari 70 persen itu. Nah 30 persen ini undecided voters adalah sebenarnya suara yang masih iar. Tapi kalau dilihat dari kecumbungan pergerakan undecided voters yang 30 persen ini arahnya ke dani, api, dan Ical yang lebih dominan. Dan ke depannya saya melihat arah yang paling dominan bisa merebut 30 persen ini adalah api dan Ical. Kemungkinan besar mereka berdua yang akan lebih dominan merebut arah undecided voters yang 30 persen dibanding dani. Suwadi menambahkan, jika keduanya diskenariokan untuk saling berhadapan, maka keduanya harus bisa menjegal langkah figur lainnya atau menghadirkan kandidat ketiga dari Dhani atau Irman Yassin Limpo.